Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayon lankawidu jengan katur panjen dengan sedoyo. Terima kasih kepada semua yang telah menuangkan waktu menekan tombol subscribe dan berkomentar dengan sopan. Saya berharap kita dapat berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan juga berbagi pandangan mengenai materi yang akan kita bahas. Dalam kepercayaan Jawa, weton atau kombinasi antara hari dalam kalender Jawa dan Netu menjadi bagian penting dalam menentukan karakter dan sifat seseorang. Salah satu weton yang menarik perhatian adalah weton yang didampingi oleh hodam singoturu yang dikenal sebagai sosok pendiam dan penyendiri namun mematikan dalam tindakannya. Dalam narasi ini, kita akan menggali lebih dalam tentang karakteristik dan sifat unik dari tujuh jenis weton yang memiliki hodam singoturu sebagai pendampingnya. 1. Senin Pahing Di antara beragam jenis weton dalam kepercayaan Jawa, weton Senin Pahing dengan Neptune 13 memiliki daya tarik dan karakteristik uniknya sendiri. Orang yang lahir dengan weton ini seringkali disebut memiliki harisma yang luar biasa. Mereka memiliki kemampuan untuk mempesona orang-orang di sekitarnya dengan pesona yang tenang dan penuh ketenangan. Harisma ini seringkali disertai dengan kepribadian yang tenang dan stabil. Mereka tidak terlalu banyak bicara, tetapi ketika mereka berbicara, kata-kata mereka penuh makna dan memiliki dampak yang kuat. Mental mereka tabah dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan. Mereka memiliki tekat yang kuat untuk mencapai tujuan mereka dan tidak mudah menyerah meskipun menghadapi rintangan yang besar. Orang-orang dengan weton Senin Pahing seringkali terlihat sebagai individu yang tidak mudah terpengaruh oleh emosi atau tekanan dari luar. Mereka memiliki kekuatan batin yang mendalam yang membantu mereka menjaga ketenangan dalam segala situasi. Meskipun mereka bisa terlihat pendiam, mereka adalah individu yang sangat kuat dan mematikan dalam tindakan mereka dan jarang ada yang bisa mengalahkan mereka ketika mereka marah. 2. Mingguwage Weton Mingguwage dengan Neptune 9 adalah kombinasi astrologi Jawa yang menjanjikan. Individu yang lahir dengan weton ini dikenal memiliki cita-cita yang sangat tinggi dan keinginan yang besar untuk mencapai tujuan mereka. Mereka adalah para pemimpi yang tidak pernah berhenti berharap untuk mencapai prestasi yang luar biasa dalam hidup mereka. Salah satu ciri menonjol dari orang dengan weton Mingguwage adalah kemampuan mereka untuk menggunakan diam sebagai senjata untuk menaklukkan lawan. Mereka seringkali pendiam, tidak banyak berbicara tentang tujuan atau rencana mereka. Namun, dibalik ketenangan mereka, terdapat semangat yang kuat dan tekat yang tak tergoyahkan. Mereka bekerja dengan tekun dan gigih untuk mencapai apa yang mereka inginkan tanpa perlu banyak bicara atau pamer. Cara ini, seringkali membuat orang lain meremehkan mereka, tetapi pada akhirnya, orang dengan weton Mingguwage seringkali keluar sebagai pemenang. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus bertindak, dan kemampuan mereka untuk menggunakan ketenangan sebagai senjata rahasia mereka, membuat mereka mematikan dalam mencapai tujuan mereka. Dalam kehidupan, mereka adalah individu yang penuh dengan ambisi dan tekat, siap untuk menghadapi semua tantangan yang datang dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan. 3. Kamis Pahing Weton Kamis Pahing dengan Neptune 17 adalah kombinasi yang menghadirkan individu dengan karakteristik yang unik dan menarik. Mereka seringkali dikenal memiliki penampilan yang sangat istimewa dan mengagumkan. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk memikat perhatian orang-orang di sekitar mereka. Tampilan luar yang menarik seringkali merupakan salah satu ciri khas dari orang-orang dengan weton ini. Meskipun memiliki penampilan yang luar biasa, mereka adalah individu yang penuh dengan kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Mereka cenderung memperhatikan dan merasa perlu membantu orang di sekitar mereka. Namun, salah satu karakteristik yang paling mencolok dari weton Kamis Pahing adalah kemampuan mereka untuk menghadapi pengkhianatan. Mereka adalah individu yang sangat kecewa jika ada yang mengkhianati mereka. Namun bukan hanya kecewa, mereka juga memiliki kemampuan untuk membuat orang yang mengkhianati mereka merasa sangat menyesal. Mereka mungkin tidak langsung mengungkapkan kemarahan mereka, tetapi dalam keheningan dan ketenangan mereka, mereka mampu membuat orang yang bersalah, merasa begitu berat rasa penyesalannya. Ini adalah salah satu kekuatan tersembunyi dari weton Kamis Pahing. Mereka mungkin tampak tenang dan lembut, tetapi jangan pernah mencoba mengkhianati atau memanipulasi mereka, karena mereka memiliki kemampuan untuk mengubah perasaan Anda menjadi penyesalan yang mendalam. 4. Minggu Kliwon Weton Minggu Kliwon dengan sifat dermawan adalah salah satu kombinasi astrologi Jawa yang menarik. Orang yang lahir dengan weton ini dikenal memiliki sifat yang sangat dermawan dan suka menolong. Mereka cenderung peduli terhadap kebutuhan orang lain dan bersedia memberikan bantuan ketika dibutuhkan. Kecenderungan untuk berbagi dan membantu membuat mereka dihormati dan dihargai oleh banyak orang di sekitar mereka. Namun, ada sisi lain dari weton Minggu Kliwon yang perlu diperhatikan. Meskipun mereka sangat dermawan, mereka seringkali sulit dalam berkomunikasi dengan orang yang tidak dekat dengan mereka. Mereka cenderung pendiam dan tertutup terhadap orang asing atau kenalan baru. Ini mungkin karena mereka hanya merasa nyaman berinteraksi dengan orang-orang yang benar-benar mereka percayai. Selain itu, weton Minggu Kliwon juga cenderung mudah tersinggung. Meskipun mereka suka menolong, mereka memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap komentar atau tindakan yang bisa dianggap menghina atau merendahkan. Mereka mungkin merasa terluka dengan cepat dan bisa menjaga jarak dari orang yang mereka anggap telah melukai perasaan mereka. Jadi, meskipun mereka memiliki sifat dermawan yang baik, orang-orang dengan weton Minggu Kliwon perlu dihormati dalam interaksi mereka dan diingatkan untuk meresapi kata-kata mereka dengan hati-hati agar tidak menyakiti perasaan mereka yang sensitif. 5. Kamis Legi Weton Kamis Legi dengan Neptune 13 adalah salah satu kombinasi yang menarik dalam kepercayaan Jawa. Orang-orang yang lahir dengan weton ini dikenal memiliki kepribadian yang tenang. Mereka seringkali terlihat sebagai individu yang tidak tergesa-gesa dan tidak mudah terpancing oleh emosi. Ketenangan mereka dapat memberikan rasa stabilitas dan kepercayaan diri dalam banyak situasi. Namun, ada sisi lain dari weton Kamis Legi yang patut diperhatikan. Meskipun mereka tenang, ketika mereka marah, mereka bisa menjadi sangat mengerikan. Mereka memiliki kekuatan batin yang mendalam yang muncul saat emosi mereka terpancing. Saat marah, mereka bisa menjadi sangat kuat dan tidak tahu siapapun yang akan berani melawan mereka. Kepribadian yang tenang ini seringkali menjadi topeng bagi kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau agresi, tetapi di dalam diri mereka, mereka memiliki potensi untuk menghadapi tantangan dengan keberanian dan tekat yang kuat. Ini membuat mereka sangat dihormati dan dihargai oleh orang-orang di sekitar mereka, dan mereka seringkali dianggap sebagai individu yang tidak boleh dianggap remeh. 6. Rabu Kliwon Weton Rabu Kliwon dengan sifat tegasnya adalah kombinasi yang menghasilkan individu dengan karakteristik yang kuat dan menantang. Orang yang lahir dengan weton ini dikenal memiliki sifat yang tegas dan tekat yang kuat. Mereka tidak suka menghabiskan waktu berbicara atau merancang rencana panjang. Sebaliknya, mereka lebih mengutamakan tindakan nyata dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan efisien. Prioritas pada tindakan nyata membuat orang dengan weton Rabu Kliwon cenderung sulit diatur. Mereka memiliki prinsip dan pandangan hidup mereka sendiri dan sulit bagi orang lain untuk memaksa mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak setuju. Mereka lebih suka mengikuti prinsip dan nilai-nilai mereka sendiri daripada mengikuti arahan orang lain. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan mudah tersinggung dari individu dengan weton ini. Meskipun mereka kuat dan tegas, mereka juga memiliki perasaan yang dalam dan sensitif. Ketika perasaan mereka tersinggung, mereka bisa merespons dengan kemarahan atau menjaga jarak dari orang yang mereka anggap telah melukai perasaan mereka. Jadi, orang dengan weton Rabu Kliwon adalah individu yang kuat dan tegas dengan prioritas pada tindakan nyata. Mereka sulit diatur dan tidak suka diatur-atur, tetapi juga memiliki sisi emosional yang perlu diperhatikan oleh orang-orang di sekitar mereka. 7. Selasa Wage Weton Selasa Wage dengan Neptu 7 adalah kombinasi yang menampilkan individu dengan karakteristik yang kuat dan berdedikasi. Orang yang lahir dengan weton ini dikenal memiliki sifat yang fanatik dalam mengejar tujuan mereka. Mereka cenderung sangat bersemangat dalam mencapai apa yang mereka inginkan dan mereka tidak akan mudah menyerah bahkan dalam menghadapi hambatan besar. Salah satu ciri khas yang mencolop dari orang-orang dengan weton Selasa Wage adalah kemungkinan pengorbanan demi mencapai tujuan mereka. Mereka siap untuk mengorbankan waktu, usaha, dan bahkan kenyamanan pribadi mereka untuk mencapai apa yang mereka yakini. Mereka memiliki tekad yang kuat dan keinginan yang mendalam untuk sukses dalam upaya mereka. Namun, sifat fanatik ini juga bisa membuat mereka terlalu fokus pada tujuan mereka, mungkin hingga mengorbankan aspek-aspek lain dalam kehidupan mereka seperti hubungan sosial atau keseimbangan pribadi. Meskipun mereka memiliki semangat yang luar biasa, penting bagi mereka untuk tetap seimbang dan memperhatikan aspek lain dalam kehidupan mereka. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan Matur Sembah Nuun atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada kesalahan Kulon Yun Agunging Samudro Pangaksami, semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!